Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan bk10coin kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk cara menginstal walet metamask bagaimana cara menginstal walet metamask nah ikuti video saya jangan di skip ya kalau bisa jangan skip biar nggak salah biar enggak gagal paham pertama download dulu metamasknya di di playstore ketik aja metamask Hai metamask nah download setelah di-download tinggal dibuka metamasknya setelah di-download buka aplikasi metamasknya oke metamasknya agak berat emang oke tunggu sebentar nah setelah dibuka nih disini kan ada persiapan persiapan Hai persiapan klik aja persiapannya sudah itu penyiapan dompet nah disini kita jika anda sudah memiliki metamask atau dulunya pernah install metamask tapi kehapus di sini klik aja import import metamask masukkan prasenya prase pemulihannya jika anda masih menyimpan prase prase pemulihannya masukkan nanti prase pemulihannya Oke nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara mengembalikan Hai eh video kali ini kita mengistar dulu aja ya fokus menginstal metamask bagaimana kita memiliki walet metamask Oke jika anda sudah mempunyai akun metamask dulu bisa menggunakan prase nah disini kita akan disini kita akan membuat akun metamask baru nah disini ada klik ada buat dompet baru klik aja buat dompet baru nah disini ada kata sandi baru kata sandi baru terserah anda apa yang anda kata sandi anda sendiri kalau bisa yang kuat dengan huruf besar huruf kecil serta apa logo ini nih seperti dollar pagat at atau dan atau sama dengan atau tanda plus atau ya pakai yang inilah jadi kita menggunakan tiga macam huruf besar huruf kecil angka nah disini kita hanya sampel sini saya menggunakan 1 2 3 4 5 6 disini juga 123456 tuh kan lemahkan tapi kalau kita menggunakan huruf besar huruf kecil jika kita menggunakan huruf besar semua mah ini huruf besarnya BK 10 mama koin itu saya tambahin sempama bintang 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 BK 10 koin bintang oke setelah selesai jangan lupa dicentang centang buat kata sandi dulu pokoknya yang kuat lah pokoknya ya dibuat aja disini hanya contoh setelah itu klik bersepon ya enggak bagus ya 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 oke setelah pokoknya dibuat kata sandi yang kuat dengan tiga macam huruf besar huruf kecil atau menggunakan kode-kode bintang atau dolar atau pagar atau et lah ya dibuat kombinasi kombinasi kata kunci agar lebih kuat oke kita klik buka sandi eh buat kata sandi kata sandi kurangnya diubah harung punya huruf besar huruf kecil 8 karakter saya tambah aja ini oke ntar ya kita buat dulu harus 8 karakter katanya oke kita selesai bisa anda ini anda on kan ingatkan buat kata sandi nah sekarang kita masuk ke membuat dompet nah setelah disini kita langsung mulai disini kan ada penjelasan nih ini ada penjelasan nih jangan ambil risiko kehilangan dana anda lindungi dompet anda dengan menyimpan prase pembuatan rahasia nah yang mana prase? nanti saya kasih tau kita klik aja menerima ya kita klik mulai klik mulai disini dijelaskan disini dijelaskan lagi dijelaskan tidak dapat mengingatkan kita untuk tuliskan prase pemulihan rahasia anda pada selembar kertas dan simpan di tempat yang aman tingkat keamanan sangat kuat tingkat keamanan sangat kuat tingkat keamanan sangat kuat berisiko adalah anda kehilangan anda lupa menaruh seorang menemukannya opsi lain tidak harus melupa kertas simpan di kolk bank atau simpan di tempat aman simpan di beberapa tempat rahasia nah oke langsung kita klik aja mulai disini dijelaskan menulis prase pemulihan rahasia anda inilah prase pemulihan rahasia anda tuliskan pada selembar kertas disimpan di tempat aman nah jika kita ingin melihat prase pemulihannya nah inilah prase pemulihan prase pemulihan prase pemulihan prase pemulihan 1 partem 2 mun 3 shadow 4 tower anda tuliskan di kertas sesuai dengan urutan angkanya jangan sampai salah oke paham ya tuliskan prase ini sesuai dengan urutannya 1 apa 2 mun 3 shadow 4 tower 5 pen 6 host 7 x 2 sampai 12 12 prase ini anda simpan ditulis di kertas jangan di screenshot ya karena kalau di screenshot itu kurang aman jika ada yang hack hp kita nanti kesadap bahwa itu ada prase pemulihan nya nanti orang bisa ambil nah yang baik kalau saya sih saya tulis di kertas saya simpan di file file saya agar lebih aman ya nah prase pemulihan ini lah untuk mengembalikan jika seumpama hp kita hilang eh hilang atau rusak atau rusak ya nanti kita install install metamask nya nah kita membutuhkan prase ini prase pemulihan ini prase pemulihan ini prase pemulihan ini untuk mengembalikan dompet kita kembali seperti semula jadi token atau koin kita yang ada di metamask tadi sebelum hilang itu gak akan gak akan hilang koin itu atau masih tetap berada di akun metamask kita oke saya kira sudah paham sampai disini kita lanjut ya oke disini prase pemulihan nya saya tulis dulu saya tulis dulu sebentar biar lebih aman sebentar ya oke disini akan saya tuliskan dulu prase pemulihan nya nanti disini akan dibutuhkan masalahnya nanti akan dibutuhkan bisa kita login nantinya bentar ya ena oh 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 Courses 9 entry 10 funny Eh 10 Scrub 11 funny 12 robust Ok, kita klik lanjut Nah, disini kita diminta mengisikan prase kita tadi Oke, prase kita yang pertama adalah Apa ini, Purchase Yang kedua, Moon Yang ketiga, Shadow Yang keempat, Tord Yang kelima, Pen Yang keenam, Hort Yang ketujuh, Explain Yang kedelapan, Courses Yang ke sembilan, Entry Yang ke sepuluh, Scrub Yang sebelah, Funny Dan dua, Beli Robots Nah, setelah prase diisikan Klik selesaikan pencadangan Klik selesaikan pencadangan Sudah 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 jadi Selesai Nah, disini Kita klik saja setuju Saya setuju Saya setuju Nah, disini Ikuti saja Klik ikuti Fiturnya Klik saja Fiturnya Klik saja Mengerti Klik Klik Tumpet kita Sudah jadi Nah, disini Browsernya Oke, selesai Nah, disini Kita klik Menung Kita kembali Tumpet Nah, disini kan Kita menggunakan Jaringan Ethereum Nah, jaringan Ethereum Nah, sekarang kan Kebanyakan kita Menggunakan BSC ya Karena BSC Gasnya Lebih Lebih murah Daripada Ethereum Nah, untuk Anda yang ingin Menambahkan jaringan BSC Anda bisa Tonton video saya Nanti link saya Taruh di deskripsi Ada bagaimana Cara menambahkan Jaringan RPC Binance Smart Chain Oke Sampai disini Sudah selesai Nah, jika Anda Ingin menambahkan Token Jika Anda Ingin menambahkan Token Sumpama Ini Token Kita akan Menambahkan Token ya Kita klik dulu Bentar Saya akan Carikan tokennya Yang berbasis Ethereum Bentar Kita masuk dulu Di Etherscan Contoh aja Ini ya Contoh aja Untuk menambahkan Tokennya Begini Sumpama Kita cari Token apa ya Hack Yang belum ada Jangan ETH Nah, ini Hacks Nah, disini Di token Hacks Nah, ini token Baru nih Atau Anda Mengikuti Airdrop Yang Untuk menambahkan Tokennya Di Metamask Anda klik Klik ini Copy Copy Contract tokennya Aja Setelah Anda Copy Klik copy Contract token Kembali lagi Ke Metamask Metamask Kembali ke Metamask Nah, disini klik tambahkan token Disini klik tambahkan token Klik tambahkan token Oke Kita klik tambahkan token Disini masuk ke custom token custom Masuk ke ini Klik disini Pastikan kontrak Yang kita copy Tadi disini Oke Pastikan Setelah kita pastikan Kita klik disini Klik ini Klik aja bagian ini Klik Kok gak palit Sebentar Kita copy dulu Copy Kita pastikan disini Tempel Kita klik disini Tuh Dia akan Nama coinnya akan Terisi sendiri Token presisinya juga akan terisi Terisi sendiri Setelah itu Tinggal Anda klik Tambahkan token Klik Tambahkan token Tambahkan token Oke Nah sampai disini Anda sudah paham ya Nah sampai disini Ini token hack Yang baru kita tambahkan tadi Sampai disini Anda sudah paham ya Nah jika Seumpama token ini Sudah Anda jual Dan Anda sudah tidak Memiliki token ini Dan tidak ingin Membeli token ini lagi Anda bisa menghapus token ini Karena Daripada Memperbanyak di halaman utamanya Halaman dompet utama kita ini Jadi kita bisa menghapus token ini Caranya bagaimana Caranya cukup Anda hold Tekan Dan tahan Token mana yang Anda ingin hapus Oke Caranya gini Kita tekan Tahan Sudah itu Kita klik hapus Klik hapus Klik ok Token akan hilang Oke Nah bagi Anda ingin Cara menambahkan jaringan RPC Anda nanti Ada video di Ada link video di deskripsi Bagaimana cara menambahkan jaringan RPC Binance Smart Chain Nah disini kan Kita menggunakan Kalau yang ini kan Kita menggunakan jaringan Ethereum nih Nah disini kan belum ada nih Belum ada Jaringan RPC Binance Smart Chain nya Nah untuk itu Kita akan menambahkannya secara manual Nah menambahkan secara manual Nanti Anda tonton video saya Yang ada di link deskripsi Bagaimana cara menambahkan Jaringan RPC secara manual Di deskripsi sudah saya cantumkan Atau Anda bisa masuk ke Video-video saya Disitu Anda juga bisa Menambahkan Menambahkan jaringan Heco Itu sama Oke Saya rasa Untuk Bagaimana cara memiliki Atau menginstall Dompet Metamask Cukup jelas Sampai disini ya Jika Ada sesuatu yang kurang jelas Silahkan Anda Tulis di komentar Nanti pasti akan saya Balas Terima kasih atas kunjungannya Dan salam sukses selalu Jangan lupa Bantu saya untuk Subscribe dan Like nya Serta Bagikan link nya Ke media sosial Anda Jika Anda berkenan Membantu saya Terima kasih Sampai disini Sampai jumpa kembali Salam cuan Terima kasih atas kunjungannya